Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang lagi sahabat di channel saya kalian ingin saya ingin memperlihatkan solusi Anda pangkatkan Windows 10 dan office di 2000 berapa ya office 20 berapa office service 2013 saya menggunakan dlc boot saya tidak sengaja saya buat video ini karena tadi secara tidak sengaja menggunakan dlc boot untuk mengaktifkan Windows 10 mobile office nya dengan aplikasi lain kalau tidak bisa kita jalankan di lebut 2017 versi tiga tentunya untuk segi keamanan di Windows 10 original aktifkan dulu harus ke apa namanya aplikasi yang ada di dlc boot itu bisa kita jalankan saya menunjukkan untuk subscribe saya menunjukkan ini saya menunjukkan Windows 10 saya menunjukkan Windows 10 saya menunjukkan Indonesia saya memilih Heu Heu KMS aktivator tapi ada disable script ya desa preskrib bisa tapi ini solusi untuk kms-activator apabila disable script jadi tidak bisa dijalankan kemudian saya menggunakan reloader-activator reloader-activator agak lama memang kita tunggu saja maaf suaranya tidak bisa jernih karena masih dalam kondisi tidak jahat sudah sebenarnya ini juga aktif sudah tidak ada non-optic windowsnya ini apa tidak-tidak tergantung dari apa yang lain tadi mungkin kms-activator tidak bisa ini secara otomatis kita jendang di jenis-jendang winnya kemudian office-nya sudah jendang terutama dia tidak menyeleksi dan kita aktifkan kalau kita aktifkan disini ini sudah sudah deteksi windowsnya adalah 10 pro 64 pro 64 ini sudah aktif ini ini memang apa kita lihat kita lihat saja kita lihat saja ini windows diaktifkan windows diaktifkan 10 pro ini ini sudah kelihatan kalau sudah aktif ini adalah hello user ini adalah sudah ada tanda tombol hijau office-nya juga tanda hijau kita lihat office-nya ini sudah ada tampilan lagi untuk aktifasi jadi itu solusi bagi kita yang disable script saat kita menggunakan kms aktifaktor kms aktifaktor saya menggunakan reload aktifaktor untuk itu fuji seperti apa saya kurang paham nanti kita berjalan oke terima kasih atas waktunya untuk menghubungi di channel saya semoga kedepan bisa apa namanya menampu lagi informasi-rokomasi yang tentunya bisa membantu teman-teman untuk menggunakan komputer secara tenang tenang harus ada penggunaan penggunaan aplikasi namun semua itu saya tidak bertanggung jawab terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih